Masih dengan misteri kematian KK Keluarga Kela menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada pihak kepolisian Terkait dengan kematian Kela di dalam safety tank kemarin Nah, barang bukti ini diserahkan langsung oleh kuasa hukum dari pihak keluarga Mudah-mudahan nih, semuanya barang bukti dari saksi dan rekaman CCTV ini Bisa menjelaskan lagi siapa dalang dan tersangka sebenarnya Kemana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Keluarga Kela Septa Saputri, bocah yang ditemukan meninggal dunia Di instalasi pengolahan air limba atau IPAL Yang berada tidak jauh dari rumahnya di sekitaran keuburan Cina RT 13 Kelurahan Rawasari, Kejamatan Alambara, Jokota Jambi Pada Senin 25 Juli 2022 lalu Akhirnya menunjuk Verdi sebagai kuasa hukum keluarga untuk dalam penanganan kasus ini Verdi mengatakan setelah mendapat kuasa dari pihak keluarga Dirinya menyerahkan bukti tambahan kepada penyidik Poloresta Jambi Berupa rekaman CCTV dan 4 orang saksi Ia menjelaskan dengan barang bukti dan saksi baru ini Maka keluarga berharap kasus tewasnya KK dapat segera terungka Namun Verdi masih enggak menjelaskan isi rekaman CCTV tersebut Sedangkan untuk saksi, Verdi menyebut bahwa dari 4 orang tersebut Satu di antaranya merupakan anak-anak dan 3 orang dewasa Hingga saat ini total saksi yang sudah diperiksa pihak kepolisian telah mencapai 17 orang Dirinya berharap kepolisian segera mengungkap misteri meninggalnya Kayla ini Sehingga pihak keluarga dan masyarakat tidak kebingungan Sudah mengumpulkan beberapa saksi juga Dan pihak kepolisian sudah mendali beberapa saksi dan alat bukti yang sudah dikumpulkan Nah, ada alat bukti dan saksi tambahan yang kita sampaikan tadi Baru sebentarnya saya dari Polrestar bertemu dengan pusat kepolisian Menyampaikan apa yang menjadi barang bukti baru Kemudian saksi baru itu mungkin jadi petunjuk yang akan didalemi Untuk pengembangan kasus ini supaya siapa tersangkanya bisa cepat terungkap Sebelumnya pihak keluarga Kayla Septa Saputri mendesak pihak kepolisian Untuk segera mengungkap kasus tersebut Di mana hasil autopsi jenazah KK didapat hasil banyak luka di tubuhnya Luka seperti tengkorak belakang hancur, luka lebam di bagian mata hingga dugaan plecian seksual Dimas Anjaya, JIT TV, melaporkan